Pemirsa Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Akan segera dimulai Tepat pada 29 Agustus 2024 KPU Sulsel mulai menerima pendaftaran dari bakal pasangan calon Khususnya pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan Andalan hati Sudirman Fatma Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Suasana politik di Sulawesi Selatan semakin memanas Dengan pembukaan pendaftaran calon gubernur Dua pasangan calon yang mencuri perhatian adalah Pasangan calon Sudirman Fatma dan pasangan Dhani Asar Masing-masing didukung oleh partai politik Dan disambut dengan antusiasme tinggi dari masyarakat umum Kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Dipenuhi oleh para pendukung dan simpatisan Kedua pasangan calon gubernur yang mendaftar Telah menarik perhatian besar dari publik dan partai politik Pasangan pertama yang melakukan pendaftaran Yaitu pasangan Andalan hati Sudirman Fatma Yang tampak sangat bersemangat saat mendaftarkan diri Sudirman yang merupakan mantan gubernur Sulawesi Selatan Didampingi oleh Fatma calon wakilnya Serta para pendukung setianya Kehadiran paslon ini didukung oleh sejumlah partai politik besar Termasuk partai demokrat, Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PSI, Hanura, Perindo, dan Gelora Yang mengapresiasi visi dan misi pasangan ini Mari kita jaga selawesi selatan yang kita cintai dengan menghadirkan Pilkada yang sejumlah Karena tentunya kita semua memiliki komitmen Menghadirkan pilkada yang damai, aman, dan berhenti Pemimpin yang aman dan pilkada ini memartai Terima kasih Sementara itu pasangan calon Dhani Asar Juga mencuri perhatian dengan antusiasme yang sama Dhani yang dikenal sebagai wali kota Makassar Didampingi oleh calon wakilnya Asar Mendapatkan dukungan kuat dari berbagai partai politik Seperti PDIP, PPP, dan PKB Keduanya juga didukung 4 partai politik non-parlemen Di antaranya Partai Buru, PBB, Garuda, dan Umat Antusiasme masyarakat tidak hanya terlihat dari banyaknya orang yang hadir Tetapi juga dari berbagai kegiatan pendukung Yang berlangsung di sekitar KPU Para relawan dan simpatisan juga melakukan berbagai aksi kreatif Untuk menyambut pasangan calonnya masing-masing Seperti menyanyi dan berjoget bersama Kehadiran setiap pasangan calon di pendaftaran ini Menunjukkan semangat demokrasi yang kuat di Sulawesi Selatan KPU Sulawesi Selatan akan melanjutkan pendaftaran ini Ke proses verifikasi dokumen Untuk memastikan semua calon memenuhi syarat yang ditetapkan Pemirsa Rumah Sakit Unhas menjadi tempat pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan Bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serta bupati dan wakil bupati Sesulawesi Selatan Pemeriksaan kesehatan ini berlangsung Dari tanggal 28 Agustus Hingga 2 September mendatang Rumah Sakit Unhas menjadi tempat Pemeriksaan bagi sejumlah pasangan Calon wali kota dan wakil wali kota Serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Sesulawesi Selatan Abdul Aziz, Ketua Pelaksana Kegiatan Mengungkapkan Pemeriksaan yang dilakukan meliputi Pemeriksaan fisik, rohani Serta status penggunaan narkotika Selain dari fisik Rohani Dan BNN Dan memang Beberapa item itu banyak ditambah Kebetulan kami juga terlibat 5 tahun lalu Dan ini memang akan memakan waktu yang lebih lama dari sebelumnya Apa item yang tambahan kali ini? Item itu seperti misalnya MRI Kemudian item itu menilai kepribadian itu Lebih bertambah, lebih banyak Makan waktu berapa jam ini? Mudah-mudahan sih kalau perkiraan kami Awalnya perkiraan kami sekitar 4 jam Ini mungkin bisa meliputi sekitar 6 jaman lebih Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Maros Haidir Syam dan Suhartina Bohari Menjadi yang pertama melakukan pemeriksaan kesehatan Haidir Syam mengungkapkan Ia dan pasangannya telah melakukan persiapan untuk pemeriksaan ini KPU dan rumah sakit bahwa Untuk kami itu di jam 9 Jadi Alhamdulillah ini saya bersama Calon wakil bupati Ibu Haji Satyata Bohari Sudah menjalani persyaratan yang dipersyaratkan Misalnya puasa minimal 8 jam Dan beberapa larangan yang harus kita hindari Jadi siapa selain tidak melakukan yang dilarang itu apa Pak? Ya salah ini kita memang baru kemarin melaksanakan Habis deklarasi dan peneftaran Tapi menudahan kondisi kesehatan kami berdua Ini bisa menjalani tes kesehatan hari ini Dan kita bismillah akan menjalani seluruh prosedur Yang telah ditentukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Dan juga pihak tim pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan di RS Unhas akan berlangsung Mulai tanggal 28 Agustus hingga 2 September mendatang Yifasha Rahman, Nuri Nur Hayati, Unhas TV Pemirsa pada 28 Agustus 2024 Universitas Hasanuddin Bekerjasama dengan Murdoch University of Australia Menggelar workshop dengan tema Knowledge Exchange Workshop on Low Carbon Building Materials Workshop yang berlangsung di Unhas Hotel & Convention ini Disponsori oleh pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Institute Berikut berita selengkapnya untuk Anda Workshop yang akan digelar selama 2 hari ini Akan membahas Low Carbon Building Materials Dengan topik Knowledge Exchange Workshop On Low Carbon Building Materials Unhas sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia Tentu saja memiliki salah satu misi yang penting Yaitu mengawal transisi energi Dan Murdoch University merupakan salah satu entitas leading di Australia Workshop ini dianggap sangat penting Karena sampai saat ini tidak banyak yang membicarakan tentang Low Carbon Building Material Atau material-material yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang berasal dari material yang memiliki karbon yang rendah Para ahli dari Universitas Hasanuddin, Murdoch University, ahli dari BRIN, Universitas Mataram, dan juga beberapa ahli dari dunia usaha dan dunia industri Turut hadir dalam workshop ini Yang nantinya akan membahas bukan hanya tentang inovasi Tetapi juga tentang tata kelola dan regulasi Serta tantangan daripada regulasi-regulasi terkait Low Carbon Building Material ini di Indonesia Workshop ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Engineering Adi Maulana St. Empil Dilanjutkan opening speech oleh Konsul General Australian Consulate Makassar, Mr. Tuddis Serta pengenalan singkat tujuan loka karya oleh Prof. Jacqueline dari Murdoch University Jadi sebenarnya ini adalah salah satu implementasi dari MOU yang pernah kita tanda tangani tahun lalu Dan juga sebagai follow up dari kunjungan Pak Rektor dan rombongan Universitas Hasanuddin ke Murdoch University Tahun lalu beberapa petinggi dari Murdoch University kemudian datang ke UNHAS Dan membicarakan tentang apa implementasi dari kerjasama yang kita lakukan atau MOU Nah kemudian setelah kami berdiskusi saya juga membentuk satu tim dari UNHAS ya khusus untuk membicarakan bentuk kerjasama yang ada Kami kemudian tiba pada satu isu yang sangat penting ya dalam situasi dan kondisi sekarang ini Tetapi tidak begitu banyak orang yang kemudian membicarakannya Yaitu tentang low carbon building Apa maksudnya low carbon building? Kita tahu bersama bahwa isu tentang global warming dan lain sebagainya Isu tentang emisi karbon ya Itu kan kita selalu berbicara tentang renewable energy Kita selalu berbicara tentang bagaimana smart farming dan lain sebagainya Nah ada satu hal yang kita miss disini ternyata 40% emisi CO2 itu disumbangkan atau dikontribusi atau dihasilkan oleh akibat pemanfaatan material ya Yang tidak ramah lingkungan ya Jadi low carbon building ini ya workshop yang kita adakan ini Kita nanti akan membahas kita mengundang beberapa expert dari BRIN Kemudian juga ada dari universiti dari Mataram Kemudian tentu saja dari pakar-pakar dari UNHAS ya Kemudian dari Mordek University Itu kita akan membahas tentang inovasi Kemudian juga riset-riset terbaru Tentang material-material yang low carbon Nah ini yang menariknya kenapa? Karena tidak banyak orang yang membahas tentang hal ini Orang membahas tentang renewable energy ya Membahas tentang banyak hal Tapi membahas khusus tentang material low carbon Yang kemudian berkontribusi terhadap 40% gas emisi Ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat baru ya Di dunia ya Bahkan juga di Australia dan kemudian juga apalagi di Indonesia Profesor Adi Maulana berharap Setelah kegiatan ini diharapkan kita bisa menggunakan material-material yang low carbon Di proyek-proyek yang ada di UNHAS Misalnya paving block Kemudian juga ada bangunan-bangunan tertentu Yang kemudian kita akan bangun Menggunakan material-material low carbon Berdasarkan rekomendasi dari workshop ini Jadi sebagai konsum general Australia di Makassar Saya sangat bangga Ada loka karya seperti ini di UNHAS Ini kemitraan antara UNHAS Dan salah satu universitas di Australia Yang paling terkenal Merdok dari Perth Dan kegiatan ini terkait dengan upaya untuk kemitraan di bidang ekonomi hijau antara Australia dan Indonesia Kali ini khususnya tentang bahan yang dipakai untuk pembangunan misalnya infrastruktur atau perumahan atau gudung Khususnya untuk bahan hijau Dalam workshop ini juga akan dilakukan kunjungan ke industri yaitu wika beton dan kalak beton Dengan adanya workshop ini Diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan Untuk penurunan emisi CO2 Karena masih kurang yang mengetahui bahwa building material atau material bangunan berkontribusi Terhadap 40% emisi gas CO2 Dan juga diharapkan dengan adanya workshop ini Dapat digunakan dan diimplementasikan untuk menurunkan emisi CO2 Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, UNHAS TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV Saya Fesha Rahman, mewakili kru yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!